Yang pertama mungkin ini ya, kalau kami melihatnya pertama itu kan aksi spontanitas mungkin dari para pengiring ya. Dari para pengiring dan pendukung yang hadir, yang terundang, yang hadir di pada saat pleno terbuka kemarin, pencabutan itu, itu yang kedua kan. Kira kami sendiri sempat mengadakan penghalauan. Mungkin karena ini situasinya yang bagaimana, ya akhirnya kan tetap dibiarkan saja. Terima kasih telah menonton! Pada tanggal 28 Agustus Pada tanggal 28 Agustus Sekaitan dengan adanya dugaan pembagian atau sawer yang terjadi pada saat pencabutan nomor urut di kegiatan KPU yang berada di Hotel Klaro, tentu kami dari pihak Bawaslu intinya adalah kita tetap akan melakukan tindakan terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Berdasarkan kebenangan yang telah diberikan oleh undang-undang, baik juga dengan dalam perbawasan. Ada pun beberapa kegiatan dalam pencabutan nomor urut itu, tentu kami akan juga akan mempelajari dan akan melakukan pemeriksaan kepada semua pihak-pihak yang terkaitnya ada di dalam kegiatan tersebut. Namun pada intinya adalah kita mau cari bukti dulu dengan saksi. Sekiranya dengan dugaan pelanggaran itu, kita belum bisa menentukan apakah ini masuk dalam kategori pelanggaran apa. Itu kan berlangsung diadapkan semua, ada Bawaslu intinya, ada KPU, ada pasangan calon, ada saksi, ada partai politik pelukun, partai semua itu akan dipanggil nanti. Apa yang hanya memberikan saja atau bagaimana? Ya insya Allah kita akan lakukan dulu pembelajaran itu, sekaitan dengan kegiatan dugaan pelanggaran itu. Nanti kita inventari sama ada siapa-siapa yang ada di dalam komunitas itu. Nanti kita akan melakukan pemanggilan buat mereka, untuk meminta keterangannya. Kalau buktinya sendiri sudah ada yang diambil? Untuk saat ini kami telah memegang salah satu bukti, sekaitan dengan kegiatan saweran yang di kejadian yang dikelaru itu. Apakah berpotensi pidana pemilu kata ini sudah penetapan pasangan calon? Saya belum bisa, bisa pastikan bahwa ini akan masuk dalam tindak pidana pemilu. Tetapi tolong memberikan waktu kepada kami untuk mempelajari dan menelusuri semua kegiatan-kegiatan ini. Apakah masuk dalam kategori pelanggaran pidana pemilu? Yang pertama mungkin ini ya, kalau kami melihatnya pertama itu kan aksi spontanitas mungkin dari para pengiring ya. Dari para pengiring dan pendukung yang hadir, yang terundang, yang hadir pada saat pleno terbuka kemarin, pencabutan itu. Itu yang kedua kan, saya kira kami sendiri sempat mengadakan penghalauan. Mungkin karena ini situasinya yang bagaimana, ya akhirnya kan tetap dibiarkan saja. Jadi untuk upaya lanjutnya seperti apa? Apakah kami nyerahkan ke bawah selu untuk pendangannya atau bagaimana? Bentuk sementara kalau memang itu ada insur pelanggaran ya tentu yang bisa menilai soal pelanggaran atau tidaknya itu kan dari bawah selu ya. Soal itu. Di saat itu tidak mengkagu proses kemarin itu ya? Itu kan saat kita belum membuka, ketua belum membuka pleno terbukanya. Karena itu kan setelahnya masih acara pembukaan. Tentunya semua Tentunya semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati